I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago Penyanyi dangdut Happy Asmara baru saja membuat pengakuan yang menghebohkan, berihal suami dari Lestike Jorah, Rizki Bilar Bukan untuk memuji, namun Happy Asmara ungkap satu keinginannya untuk bisa jumpa dengan Rizki Bilar Hal itu lantaran Lestike Jorah dibuat geram saat ada yang menyebutkan jika lagu terbaru dari Happy Asmara dibuat oleh Rizki Bilar Padahal sampai hari ini masih belum ada konfirmasi dari Rizki Bilar sendiri perihal informasi ini Penggemar Happy Asmara sampai menyerang akun pribadi dari Lestike Jorah dengan nada sindiran Nampaknya itu adalah ulah-ulah dari haters dan para penggemar yang bikin ulah Lantas apa yang sedang terjadi hari ini berikut ulasannya dalam fitur Nick News Update kali ini Singel terbaru dari Happy Asmara ternyata berhasil langsung menggeser posisi trending dari Lestike Jorah Yang juga belum lama ini merilis sebuah lagu dengan judul Terkesan Kejadian ini terpantau hari ini di berandalaman media sosial Youtube Indonesia Lagu baru dari Happy Asmara itu pasca Lestike Jorah naik trending dengan lagu Terkesan digeser oleh Happy Asmara Ternyata pesaing Lestike Jorah ini nampaknya bangga menggeser Lestike Jorah dari posisi trending Menariknya lagu dari videoan asal kediri itu langsung laris manis di Youtube Indonesia Namun yang menghebohkan adalah di saat para penggemar Happy Asmara melah menyerang Lestike Jorah Kebanyakan dari mereka berkomentar seolah-olah menyindir lagu Lestike Jorah yang kelapamor dengan lagu idola mereka Nah hal inilah yang membuat Happy Asmara segera melakukan klarifikasi agar Lestike Jorah tidak tersinggung Seperti yang kita ketahui Happy Asmara termasuk salah satu biduan yang sering sekali masuk dalam jajaran trending Setiap kali merilis single terbarunya Sama hal dengan Lestike Jorah Penggemar dari masing-masing artis ini nampak militan dan juga barbar Lestike Jorah sendiri sebelumnya juga pernah berada di puncak trending lewat lagu terbarunya itu Sebelum disingkirkan oleh Danny Cagnan Hingga kini video musik dari istri Rizky Bilar itu sudah ditonton lebih dari 4 juta kali Sebelumnya Happy Asmara mengungkapkan beberapa hal terkait dengan perilisan lagu terbarunya yang berjudul Apik itu Dirinya sempat mengaku khawatir lantaran banyak dari penggemannya yang menyerang dan menyindir Lestike Jorah Padahal menurut Happy Asmara mereka berteman sangat baik satu sama yang lainnya Namun yang selalu membuat rusuh hanya beberapa penggemar yang berkemungkinan juga haters yang selalu mengadu domba Pungkas Happy Asmara Lewat laman Instagram pribadinya Biduan asal kediri itu mengungkapkan jika pembuatan lagu tersebut melewati banyak drama dan rintangan Mulai dari jadwal syuting untuk pembuatan video klip yang cukup mendada Terdapat gangguan mistis Akun Instagram kena hack Berantam dengan tim Hingga aransemen lagu yang berubah-ubah Pasca klarifikasi dari Happy Asmara itu Rizky Bilar nampak menanggapi dengan santai gunjingan dari netizen terhadap persahabatan dari mereka Di sisi yang berbeda Pedangdut Lestike Jorah semakin bersinar Hal itu telah dibuktikan lagi dari trendingnya konsernya bersama Ildifo kemarin Melihat kejadian itu R.C.W. Ahmad langsung buka suara Pihaknya bakal undang Lestike Jorah kembali dalam acara Yang bakal digelar meriah untuk televisi pertama kalinya Sahabat Lestike Jorah Adibal Syahrul Merasa senang saat Lestike Jorah kembali dilirik oleh pihak Indosiar Sebagai seorang yang sudah dianggap kakak sendiri oleh Lestike Adibal pun bangga dengan kesuksesan Lestike Jorah hari ini Apalagi pasca duet konsernya dengan Ildifo kemarin Namun menurut Adibal Sebaiknya Rizky Bilar dilibatkan juga dalam acara Indosiar Agar Rizky Bilar merasa senang Adibal Syahrul yang diketahui sebagai sosok yang telah diperhitungkan di dunia tarik suara Sebagai pencipta lagu fenomenal Bahkan lagu-lagu ciptaannya kerap menjadi trending di Youtube Saat dinyanyikan oleh Lestike Jorah Misalnya saja beberapa lagu yang diciptakan untuk Lestike Jorah Berjudul Kulepas Dengan Ikhlas Sekali Seumur Hidup Bawa Aku Ke Penghulu Saat ditemui di kawasan bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan Adibal Syahrul mengungkapkan Lestike Jorah hari ini sudah mengantarkan lagu-lagunya Mencapai puncak kesuksesan di era sekarang ini Adibal mengaku sangat tertantang lagi untuk membuatkan lagu-lagu baru untuk Lestike Jorah Lestike Jorah itu sangat cocok kolaborasi dengan dirinya Ungkap Adibal Syahrul Leslar banyak orang-orang yang sayangi kalian Semoga sehat selalu semakin sukses Berjaya banyak tempat-tempat untuk Leslar Di televisi banyak yang juga melibatkan Leslar Lihat saja Indosiar sudah kembali Melirik-lirik dedek Lestike untuk tampil bersama suaminya Rizky Bilar Agar trending lagi Besar pengaruhnya Lestike dan Bilar Banyak orang-orang yang mendukungnya hari ini Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua Rizky Bilar dan Lestike Jorah Masih didukung dan disupport sepenuhnya Oleh para penggemarnya Leslar Lover hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lestike Jorah Amin Allahumma Amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Sub indo by broth3rmax Terima Kasih